setelah anda memahami eksperimen yang terjadi dalam gerak parabola ya dari suatu benda yang satu benda tadi benda a ya benda a yang digerakkan parabola dengan diberi kecepatan awal dalam arah sumbu X ya dalam arah horizontal sebesar 10 meter persekon yang tadi ya yang salah satunya digerakkan vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal ya 0 sekarang apa yang terjadi jika Hai benda tadi kita tembakkan dari tanah ya dengan kecepatan awal V0 katakanlah 2 meter persekon dengan sudut elevasi 30 derajat Hai maka benda ini akan bergerak parabola Hai benda ini akan bergerak parabola ya maka dia akan mencapai ketinggian maksimumnya di titik A kemudian Hai dia berada ya menurut sumbu X berada pada jarak ax kemudian menurut sumbu Y berada pada jarak air Hai berada pada jarak air jadi titik A ini menurut sumbu X berada pada jarak ax menurut air berada pada jarak ya pada jarak air menurut sumbu Y berada pada jarak air ya kalau kita misalkan ini ada titiknya adalah titik A B ya titik B dan ini adalah titik C dan ini kita sebut ya titik awal ini tadi kita sebut titik P maka waktu yang dibutuhkan dari P ke A itu sama dengan waktu yang dibutuhkan dari Hai titik P ke titik C juga sama dengan waktu yang dibutuhkan dari titik P ke titik B Hai dia berdasarkan gambar ini ya kita tahu ada percepatan gravitasi sebesar 10 meter persekon dan kuadrat berapakah nilai tpa Hai berapakah nilai tpc dan berapakah nilai tpb Hai kemudian kalau misalnya ada titik ya bola yang tadi mencapai jarak terjauh sejauh Q berapa pula nilai adalah titik T waktu dari titik P ya bergerak parabola ke titik Q yang